Taukah kamu bahwa dahulu ada salah satu sosok yang dakwahnya di desa, akan tetapi dikenal oleh kalangan luas di kota? Siapakah beliau? Mari kita bahas. Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid lahir di Khirbeh Wadi Ahmad, hadirom maut 17 Jumadil awal, 1313 Hijriah, atau 4 November 1895 Masehi. Sejak kecil beliau ditempa ilmu pendidikan oleh sang ayah, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Bakri Al-Hamid. Sedangkan ibu nanya merupakan seorang wanita solehah dari keturunan Sheikh Said Al-Amudi. Sejak usia beliau, Habib Soleh aktif menimba ilmu daripada ulama hadirom maut di zamannya. Lalu kapan Habib Soleh hijrah ke Indonesia? Beliau hijrah meninggalkan tanah kelahirannya pada tahun 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Saat usia beliau 21 tahun. Beliau meninggalkan hadirom maut ditemani oleh Sheikh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sebelum beliau berdua memutuskan untuk hijrah ke tanah Jawa. Sebelumnya mereka singgah ke tanah Gujarat dan sempat menetap beberapa waktu di sana. Dan selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan di tanah Jawa. Setibanya di Jawa, beliau pertama kali singgah di tanah Batavia. Kedatangannya disambut pembesar Alawin di kala itu. Hingga diterimanya sebuah surat dari sepupu Habib Soleh yang tinggal di Lumajang agar Habib Soleh juga berkenan mengunjunginya. Akhirnya Habib Soleh mengunjungi rumah sepupunya tersebut di Lumajang. Dan beliau juga memiliki rumah di kota ini dan masih ada hingga sekarang. Hingga suatu ketika beliau mendapatkan isyarah untuk menetap di daerah terpencil yang bernama Tanggul di wilayah Jember. Nama Tanggul mulai dikenal banyak orang dikarenakan keberadaan Habib Soleh di wilayah ini. Keberadaan Habib Soleh di desa Tanggul bagaikan siraman hujan di tanah kering. Meskipun Habib Soleh berasal dari Hadrumaut yang berbahasa Arab, beliau juga piawai berceramah dengan bahasa Jawa dan Madura. Sebagaimana wilayah Tanggul termasuk daerah Tapal Kudang. Dengan hal demikian, semakin banyak masyarakat sekitar mengenal dan tertarik dengan sosok Habib Soleh. Lantas, bagaimana nama beliau banyak dikenal oleh kalangan luas yang tinggal di luar daerahnya? Karena semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui sosok Habib Soleh, Maka namanya dengan cepat dikenal orang dari mulut ke mulut. Tak hanya masyarakat di sekitar Jember, akan tetapi nama Habib Soleh mulai dikenal kalangan yang lebih luas. Bahkan hingga ke pejabat tinggi negara di Jakarta. Pintu rumahnya tak pernah tutup dari menerima tamu dari berbagai kalangan. Hal inilah yang mendasari Habib Soleh dengan cepat dikenal. Ternyata, tercatat banyak sekali pejabat negara yang pernah berkunjung ke Tanggul. Hanya untuk mendapatkan nasihat dan doa dari Habib Soleh Alhamid. Pernah suatu ketika wakil presiden ketiga, kaligus pernah menjabat menteri luar negeri, yaitu Adam Malik, sangat terkesima dengan harisma yang dimiliki oleh Al-Habib Soleh. Bahkan Habib Soleh pernah ditawari sebuah rumah di wilayah Jakarta Pusat, agar Habib Soleh mudah ditemui orang. Beliau dengan santun menolak tawaran tersebut, dengan alasan bahwa beliau sebagai ulama dari daerah, lebih utama jika beliau berada di lingkungan jamaahnya di Tanggul. Bagi beliau, gemerlap kemajuan kota Jakarta tak mampu memalingkan hatinya untuk terus berdakwah di tempat tinggalnya. Sekalipun, pada saat itu, akses ke Tanggul sangatlah jauh dari pusat kota. Tak hanya pejabat dalam negeri yang terkesima dengan harisma yang dimiliki oleh Habib Soleh, pejabat luar negeri pun merasakan hal demikian. Pernah suatu ketika Habib Soleh mendapatkan sebuah undangan untuk mengenaikan ibadah haji dari Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau mendapat penghormatan yang luar biasa dari Raja Faisal. Dengan penuh kerendahan hati, Habib Soleh mengutarakan terima kasih atas penghormatan yang diterimanya. Akan tetapi, beliau memohon untuk bisa diperlakukan sebagai jamaah haji biasa agar bisa bebas mengunjungi para ulama yang berada di Mekah, Madinah, dan juga Jeddah. Lalu bagaimana hubungan Habib Soleh dengan ulama yang lainnya? Habib Soleh bin Mohsin gemar bersiratu rahmi dengan berbagai ulama di Pulau Jawa. Banyak Kiai yang menjadi sahabatnya. Di antara yang menjadi sahabat dekat beliau adalah Kiai Ahmad Kusyairi Pasuruan. Seorang Kiai karismatik, murid dari Syekhona Khalil Bangkalan, dan ulam ahli bidang falakiyah atau astronomi. Hubungan Habib Soleh dan Kiai Ahmad Kusyairi sangat erat. Keduanya saling berkunjung ke tempat masing-masing secara rutin. Suatu ketika, Kiai Ahmad Kusyairi berkunjung ke kediaman Habib Soleh di Tanggul. Habib Soleh sangat senang dan menyambutnya tidak sebagaimana biasa. Dengan hal demikian, Kiai Ahmad merasakan tidak seperti biasanya dan terbesit tanda tanya dalam pikirannya. Saat Habib Soleh menyediakan makan bersama jamaah, terlihat di hadapannya yang istimewa, berbeda dengan hari-hari biasanya. Setelah acara selesai, Kiai Ahmad Kusyairi mohon izin untuk pulang. Habib Soleh berkata, Ini kesempatan terakhir kali kita bertemu. Ternyata pesan ini adalah pesan terakhir dari dua sahabat yang akrab ini. Karena beberapa waktu berselang, terdengar kabar buka bahwa Kiai Ahmad Kusyairi wafat pada tahun 1972 di kediamannya di Pasurwa. Empat tahun berselang, Habib Soleh menyusul sahabatnya tersebut. Beliau wafat pada hari Ahad 9 Syawal 1396 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1976 Masehi di kediamannya di Desa Tanggul, Jember, Jawa Timur. Sampai akhir hayatnya, beliau hidup dan mencintai Desa Tanggul yang menjadi saksi perjuangan dakwah beliau menyebarkan Islam dengan penuh keindahannya. Hingga jasadnya dimakamkan di Tanggul. Dari sinilah beliau dikenal dengan sebutan Habib Soleh Tanggul. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share!